Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial Cara mengganti warna mobil di Sakura School Simulator Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Yuk langsung saja naik mobil Kemudian ikuti perjalanan saya Nah, disini saya mau ganti mobil terlebih dahulu Pakai mobil yang lebih keren Nah, disini kalian bisa ambil sesuka kalian Oke, saya mau pilih yang ini Mobil Sport Langsung saja bawa keluar Nah, untuk mengganti warna mobil itu Silahkan lurus saja di sana Sudah terlihat tempatnya Nah, bisa kalian lihat Di sana itu ada tulisan Untuk car repair Dan color tank Ini Untuk mengganti warna mobil Silahkan bawa mobil kamu ke color tank Nah, kalau car repair itu Untuk memperbaiki mobil yang rusak Seperti peyok dan lain-lain Dan disitu ada harganya ya teman-teman Untuk color tank Atau mengganti warna mobil itu Harganya 1000 Kalau yang car repair itu 3000 Dan disini saya sudah punya uang 5000 Oke Sekarang ke color tank Nah Sudah membayar 1000 Sekarang ganti warna mobilnya Nah, misalnya putih ya teman-teman Oke deh Ini sudah Berubah menjadi putih Nah, untuk car repair itu Sekarang saya coba Tabrakan dulu mobilnya Sampai peyok ya Anjir, kalau gini ya susah lah Becir, becir Becir, becir kok gini Ambil mobil lagi dah Naik mobil pejabat Langsung aja guys Aduh-duh 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 nah teman-teman disini bisa kalian lihat ya bahwa mobilnya ini sudah peyok sekarang langsung saja bawa ke karepair untuk memperbaikinya harganya 3000 nah ini sudah kembali seperti semula sudah bagus lagi Oke jadi seperti itulah video kali ini tentang cara mengganti warna mobil dan Aduh ini kok ditabrak dan cara memperbaikinya ya teman-teman saya mau balap itu Oke sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Nanda Hero